Ramadhan ini bagaimana pengusaha memandang peluang cuan yang ada, khususnya kita tahu bersama ada momen buka bersama gitu ya. Jadi mungkin dari restoran, mais dan lain-lain juga mungkin terangkat. Seperti apa sebenarnya keadaan yang ada di industri perhotelan atau bisnis Anda? Mungkin ke Pak Iswandi terlebih dahulu. Ya, merupakan suatu kesempatan buat industri perhotelan dan restoran di bulan Ramadhan ini. Di mana kita jauh-jauh hari sebelum masuk di bulan Ramadhan kemarin sudah membuka peluang dan membuka juga reservasi kepada masyarakat korporat dan juga pemilih yang ingin melakukan kegiatan silaturahmi di hotel dan restoran untuk buka bersama dan juga kegiatan-kegiatan silaturahmi lainnya yang akan diadakan di hotel dan juga restoran. Dan itu kita banding berbentuk paket yang sekaligus juga bisa menginap di hotelnya dan juga sekarang ini ada tren baru lagi dengan menawarkan sahur bersama. Di samping Pak Beskapa kita juga menawarkan sahur bersama. Jadi memang suatu peluang yang sangat besar buat industri hospitality khususnya di hotel dan restoran menyambut bulan Ramadhan ini seiring dengan berakhirnya pandemi di Indonesia. Jadi memang momentum yang memang selalu dinantikan oleh industri perhotelan apalagi juga COVID-19 telah berakhir. Tapi Pak Iswandi seperti apa sebenarnya historically trendnya selama bulan Ramadhan dari tahun ke tahun ini? Dan kira-kira lini bisnis apa yang selalu diandalkan oleh bisnis Anda setiap Ramadhan menjelang atau lebaran menjelang? Ya pada awalnya tentunya ini ada tiga etape sebenarnya di Ramadhan ini. Ada minggu pertama di bulan Ramadhan dan minggu kedua tiga dan keempat. Nah minggu pertama ini cenderung, minggu pertama dan kedua itu cenderung untuk buka puasa bersama. Dan juga sekarang ini kita menawarkan untuk melakukan sahur bersama juga. Jadi diikuti dengan kegiatan keagamaan seperti itikaf juga di otot-otot itu juga menyediakan. Lalu di minggu ketiga dan keempat itu lebih kepada staycation juga. Dan juga pada minggu keempat khususnya sudah menjelang lebaran banyak keluarga-keluarga yang berpindah ke hotel karena mungkin asisten rumah tangga sudah pada pulang. Mereka juga menawarkan untuk tinggal di hotel dan berlebaran di hotel. Jadi beberapa varian dari paket-paket yang kita tawarkan di hotel berupa satu hal yang menarik saat ini. Dan tidak ada lagi kendala untuk mereka untuk setinggal di hotel karena tadi pandemi sudah berakhir dan ini adalah suatu kesempatan yang terbaik. Dan juga yang kesempatan untuk kembali menawarkan produk-produk di hotel dan juga di restoran kepada masyarakat pada umum. Oke menarik sekali Pak Eswani, terima kasih banyak. Saya akan ke Pak Harun. Pak Harun kalau dari Ciputra sendiri seperti apa Pak? Bagaimana memandang ladang cuan yang ada di bulan Ramadan ini? Silakan Pak Harun. Ya terima kasih Sabrina. Nah jadi memang setiap tahun itu kalau di industri kita dalam hal ini mall dan hotel itu kita sudah membuat proyeksi setiap tahun karena ada musiman ya. Karena ada musimnya. Biar bagaimanapun Ramadan dan Natalan tahun baru itu menjadi peak dari operasi kita. Jadi dari mall maupun dari hotel. Keduanya sama saya kira. Nah setinggal bagaimana kita bisa mengcapitalize on the occasion. Jadi misalnya hotel itu kalau misalnya tadi Pak Eswani disebutkan setelah nanti ada staycation itu bagaimana caranya mengisi sampai full capacity. Itu tantangannya tentu. Jangan sampai ada yang masih ada yang kosong. Kemudian kalau restoran-restoran termasuk yang di mall dan hotel itu juga harus memanfaatkan buka puasa. Karena siang biasanya sepi. Siang itu lebih sepi, jauh lebih sepi dari biasanya. Sehingga waktu buka puasa dan selanjutnya itu harus diisi lebih banyak. Sehingga dia tidak terjadi penurunan dari revenue tenant-tenant kita. Itu yang selalu kita siapkan setiap tahun untuk proyeksi yang ada seasonal seperti ini. Jadi dalam proyeksi kita sudah perhitungkan. Bukan berarti waktu sekarang ini kita lebih cuan. Sebenarnya enggak juga. Karena sudah dalam proyeksi kita buat sedemikian rupa. Sehingga kita memang revenue streamnya ya seperti itu-itu. Begitu Sabrina. Oke baik. Jadi revenue stream sudah memang diekspektasikan dan roadmap selama bulan Ramadan ini sudah jelas gitu ya Pak ya. Tapi apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa ya... Tadi Anda bilang bahwa memang peak ini di Lebaran, di Natal, dan Tahun Baru. Tapi apakah memang revenue secara bisnis Anda memang meningkat di bulan-bulan ini? Atau secara trend sebenarnya tidak jauh berbeda sebenarnya? Oh meningkat. Pasti meningkat. Dari kunjungan mall pun kita proyeksikan tergantung dari mallnya ya. Kalau mallnya sudah ramai sekali itu biasanya kenaikannya di 15 persen, 14 persen. Tetapi jika mallnya masih belum terlalu rame di hari biasa, dalam season ini kita mengekspekt untuk di atas 20 persen peningkatan pengunjung. Jadi harus kita manfaatkan occasion ini. Kemudian nanti di tahun baru sama juga. Itu yang kita buatkan program sehingga meningkat pengunjungnya. Oke baik. Pak Harun bisa dielaborasikan Pak? Seperti yang tadi Pak Iswani sampaikan gitu ya. Sangat terpukul dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 lalu gitu ya Pak. Apakah keadaannya sudah back to normal, to pre-pandemic level lagi setelah COVID-19 sudah berakhir di industri perhotelan? Kalau di bisnis Anda bagaimana? Iya. Jadi kalau di Jeputra, di CTRA sendiri, kita sudah kembali ke pre-COVID, ya ke 2019. Jadi itu kita syukuri sekali bahwa sekarang sudah kembali normal. Dan walaupun kita tentunya masih ingin meningkatkan lagi dengan promosi-promosi khusus misalnya. Kalau ada liburan, kita harus treat berbeda-beda. Misalnya kalau lebaran seperti ini, kalau tahun baru seperti ini, kemudian ada juga liburan sekolah. Anak-anak juga kita harus manfaatkan. Ya kemudian mau masuk sekolah, apa yang harus mereka belanjakan. Nah itu semuanya kita sudah programkan dalam satu tahun ketika kita membuat budget.